Jangan-jangan Alisa mencuri Ayo jawab Kamu tau dimana penerakannya Bu Pasito dan Alisa? Kalau gue ngomong jujur, pasti Tuan Doni bakalan samperin Alisa Ini kagak boleh Gue udah punya dosa besar sama mereka Gue gak boleh nambahin lagi Oh, kalau ditanya itu jawab Ano Tuan, itu tadi Nunung cuma menebak-nebak aja Kalau bukan tinggal dikontrakan, Bu Itohamaning Alisa mau tinggal dimana dong? Kan mereka juga gak punya uang Tuan Jadi, Nunung pikir mereka itu tinggal dikontrakan yang sempit Kumuh, pengap Gak kayak di rumah ini, kamarnya bagus Gitu Tuan Tuan, Nunung mau lanjut cuci di belakang? Tidak 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 Nier Ya Tuan, izin Tuan saya mau ke garasi dulu Soalnya ada barang-barang yang belum diperesin Permisi ya Tuan ya Apa sih? Tidak ada sesuatu 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 Ayo pak Oh iya siap bubos Bubos ponce mobilnya Aduh Yuk Pajak kak Tuh kan Tuh kan Apa ini Perasaan saya belum pernah liat ini Ini pasti punya Alessa Tapi Alessa dapet dari mana Apa dari Nunu Tapi saya yakin banget Kalau Nunu belum pernah beliin Asosieris begini kan Apa dari Rani Tapi kayaknya gak juga Kalau bukan dari Nunu atau Rani Gak mungkin Alessa beli sendiri Alessa gak punya uang Oh toh Jangan-jangan Alessa mencuri Astagfirullahaladzim Tidak mungkin Tidak mungkin Apa sebaiknya Saya tanyain langsung sama Alessa Nung Nung Suka gitu Emangnya kenapa sih Puan Nunu lagi ada masalah Puan Nunu gak ada masalah Apa-apa kok Kamu kenapa sih Kalau ditanya kayak ketakutan gitu Ada apa Kamu lagi nyimpen rahasia ya Gue itu tidak nyimpen rahasia apapun Udah Mas Natan Puan Nunu mau masak yang enak Buat Mas Natan ya Aduh Kalau lama-lama ngobrol sama Kadir dan Mas Natan Gue jadi takut Bisa-bisa gue nanti kelepasan ngomong lagi Dan kasih tau dimana kontrakannya Bu Ito dan Nung Alessa Gue gak mau Nung Alessa dan Bu Mas Ito Makin marah Dir matiin air nanti ya Kok Puan Nunu sekarang jadi aneh gitu ya Om Kadir Suka kagetan Dan nangis sendiri Kenapa ya Om Om Kadir juga bingung Mas Natan Jangan-jangan Puan Nunu lagi kangen sama keluarga di kampung Terus pengen pulang ke kampung Masa sih Mas Natan Kayaknya Nggak mungkin deh Pasti ada sesuatu Yakin Om Kadir Alessa sama Nia itu udah pergi Kalaupun Nung pergi juga Aku sama siapa Bapak dan Mama juga sering pergi Dan sekarang Suka marahan gitu Ya udah Mas Natan gak usah sedih Mas Natan disini sama Om Kadir aja Ya Kalau pengen main apa Tinggal bilang sama Om Kadir Ya Mas ah Aku maunya sama Kak Lesa Aku kangen sama Kak Lesa Mas Natan Udah Mas Natan jangan sedih gitu Ya Mas Natan Ya Allah Kasian banget Mas Natan Dia sekarang pasti kesepian banget Apalagi nyonya sama Tuhan sekarang gak kakur Nonung juga Kenapa sih Aneh banget Kelakuannya bikin orang tambah stress aja Aku yakin Pasti ada masalah yang berat banget Kalau enggak Nggak mungkin kan Dia kaget-kagetan sama nangis kayak gitu awful ke k k k k k Terima kasih.